Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Agustina Ambar Pertiwi MPD pada mata kuliah biokonservasi Alhamdulillah, hari ini kita memasuki pertemuan kedua dengan topik yang akan kita kaji adalah biokonservasi Sebelumnya silakan untuk berdoa dulu agar apa yang akan kita pelajari hari ini dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat di kemulian hari Jangan lupa untuk menyisi daftar hadir pada link yang telah tersedia di deskripsi grup WhatsApp Tujuan pembelajaran kita hari ini ada tiga Yang pertama, setelah selesai mengikuti perkulian hari ini kalian diharapkan mampu memahami prinsip-prinsip etika biologi konservasi Yang kedua, memahami bagaimana konservasi alam dalam sudut pandang Islam Dan yang ketiga, memahami bagaimana perilaku etika lingkungan Apa itu biokonservasi? Ada yang tahu? Biokonservasi berasal dari dua kata yaitu biologi dan konservasi Biologi sendiri merupakan sebuah ilmu yang mengkaji tentang kehidupan, tentang organisme hidup termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan Sedangkan konservasi sendiri merupakan pelestarian atau perlindungan Biokonservasi didefinisikan sebagai ilmu lintas disiplin terpadu yang dikembangkan untuk menghadapi berbagai tantangan demi melindungi spesies dan ekosistem Atau, biokonservasi juga dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang pelestarian lingkungan beserta isinya demi keberlanjutan ekosistem Mengapa biokonservasi diperlukan? Seperti yang pernah kita diskusikan sebelumnya Semua spesies hidup saling bergantung satu sama lain Semua spesies saling berinteraksi baik dengan cara yang sederhana maupun dengan cara yang kompleks Hilangnya satu spesies dalam sebuah ekosistem memiliki konsekuensi bagi anggota ekosistem lainnya atau bagi spesies lainnya Akibatnya, spesies lain bisa musnah ataupun komunitasnya menjadi tidak stabil karena rantai makanannya ada yang terputus Upaya konservasi merupakan cara manusia agar dapat terus hidup harmonis dengan alamnya Di dalam Islam, konservasi alam pengamalan pelestarian lingkungan sudah ada jauh sebelum konsep pelestarian alam dikenal dunia Berikut merupakan konsep sekaligus praktik konservasi dalam Islam Sejak zaman Nabi Hulafa Arashifin hingga saat ini di beberapa negara Timur Tengah dan Afrika Yang pertama, Harim Harim adalah zona yang mengelilingi sebuah kota properti atau bangunan yang diperlukan untuk kelangsungan hidup bersama terutama dimaksudkan untuk melindungi sumber air Kemudian yang kedua, Ihya Al Mawad yaitu tindakan menghidupkan lahan yang mati terlantar dan tidak produktif menjadi lahan yang memberikan manfaat lebih banyak Di tempat kita banyak ya lahan yang terlantar, pinggir-pinggir jalan Semestinya lahan-lahan itu bisa dimanfaatkan bisa diolah agar lebih bermanfaat tidak dibiarkan terlantar seperti itu Kemudian yang ketiga ada Hak Al-Irtifak Ini adalah hak menegaskan batas-batas properti dan akses serta pemanfaatan jasanya Kemudian ada Al-Turuk Al-Ama Wa-Hak-Uha Ini adalah hak-hak terhadap jalan umum Ini juga kurang bagus juga di tempat kita karena sekarang sudah banyak rumah-rumah warga yang memakan jalan umum Kemudian yang kelima Al-Marafiq Uwaman Al-Dharar Ini mencegah kerusakan atas bangunan dan fasilitas orang lain yang bersebelahan Silahkan kalian lihat bagaimana yang terjadi di sekitar kalian Apakah masih sesuai dengan Al-Marafiq Uwaman Al-Dharar atau tidak Kemudian yang terakhir Al-Dhaman Wa Al-Mas Uliya Indah Idat Al-Dharar Kewajiban dan tanggung jawab atas kerusakan yang ditimulkan Ini sering terjadi di tempat kita Pihak-pihak pengelola pertambangan Pengelola perkebunan yang lalai Mereka tidak melakukan kewajiban seperti upaya reklamasi, rebaisasi Ini yang mereka tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimulkan Berarti sudah tidak sesuai dengan konsep dan praktek konservasi menurut Islam Tujuan biokonservasi menurut Wilson tahun 1992 ada tiga Yang pertama menyelidiki dampak manusia terhadap keberadaan dan kelangsungan hidup spesies, komunitas, dan ekosistem Yang kedua Mengembangkan pendekatan praktis untuk mencegah kepenuhan spesies Menjaga variasi genetik dalam spesies Serta melindungi dan memperbaiki komunitas biologi dan fungsi ekologi terkait Dan yang ketiga mempelajari serta mendokumentasikan seluruh aspek keaneka ragaman hayati di bumi Dari tujuan biokonservasi tadi dapat kita pahami bahwa biokonservasi merupakan sebuah alternatif Merupakan sebuah solusi dalam menghadapi kerusakan lingkungan yang semakin tidak terkendali Untuk mencegah kepenuhan spesies, untuk mencegah kepenuhan kaneka ragaman hayati Maka kita perlu melakukan upaya biokonservasi Berkaitan dengan fungsi lingkungan sebagai tempat tinggal manusia Sebagai tempat manusia beraktifitas dan sebagai tempat manusia untuk memunuhi kebetulannya Manusia perlu melindungi kualitas lingkungan Melindungi kaneka ragaman hayati dan juga patanan hidup manusia itu sendiri Oleh karena itu diperlukan mekanisme yang efektif termasuk peraturan yang ketat Disertai dengan insentif, denda, pemantauan lingkungan, dan penilaian secara berkelanjutan Agar lingkungan kita dapat tetap terjaga kelestariannya Ketika sebuah lingkungan terjaga kelestariannya Maka manusia juga akan mudah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Yang diambil dari lingkungan itu sendiri Berikut beberapa prinsip etika biokonservasi Yang pertama, kaneka ragaman spesies dan komunitas biologi harus dilindungi Yang kedua, kepunahan spesies dan populasi yang terlalu cepat harus dihindari Yang ketiga, kompleksitas ekologi harus dipelihara Yang keempat, evolusi harus berlanjut Dan yang kelima, kaneka ragaman hayati memiliki nilai ekstrinsik Etika lingkungan berasal dari dua kata Yaitu etika dan lingkungan Etika sendiri berasal dari kata etos Yaitu bahasa Yunani Yang artinya adat istiadat atau kebiasaan Sedangkan lingkungan sendiri adalah Segala sesuatu yang ada di sekitar manusia Yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan Kesejahteraan manusia dan makhluk lain Baik secara langsung maupun secara tidak langsung Ini interaksinya ya Interaksi langsung ataupun tidak langsung Jadi dapat diartikan bahwa Etika lingkungan itu adalah Sebuah dasar moralitas Yang memberikan pedoman bagi individu Atau masyarakat dalam berperilaku Atau memilih tindakan yang baik Dalam menghadapi dan menyikapi segala sesuatu Yang berkaitan dengan lingkungan Sebagai kesatuan pendukung kelangsungan kehidupan Baik untuk kesejahteraan umat manusia Maupun makhluk hidup lainnya Dari definisi ini dapat kita pahami bahwa Selain kita harus beretika Dengan baik terhadap sesama manusia Kita juga harus memiliki etika yang baik Terhadap lingkungan Terhadap hewan dan juga terhadap tumbuhan Karena perilaku yang kita lakukan Baik kepada sesama manusia Maupun kepada hewan dan tumbuhan Itu mencerpinkan siapa diri kita Ketika kita berperilaku baik Kita beretika baik Maka itulah diri kita Etika lingkungan yang baik Akan menjadikan kita berperilaku baik Terhadap lingkungan Jika kita dan seluruh lapisan masyarakat Menganut prinsip-prinsip etika lingkungan Maka pelestaran lingkungan Dan pemeliharaan kaneka ragaman hayati Dapat menjadi prioritas utama Dengan demikian Kita dapat meminimalisir Atau mengurangi kerusakan lingkungan Dan dampaknya Indrawan DKK tahun 2004 Menyatakan bahwa ada 7 prinsip etika lingkungan Yang hendaknya dimiliki oleh masyarakat Dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Agar lingkungan kita tetap terjaga Kelestariannya 7 prinsip itu Yang pertama Setiap spesies memiliki hak untuk hidup Yang kedua Semua spesies saling tergantung satu sama lain Yang ketiga Manusia bertanggung jawab sebagai penjaga bumi Yang keempat Manusia bertanggung jawab kepada generasi yang akan datang Yang kelima Menghargai kehidupan manusia Dan memperhatikan kepentingan umat manusia Adalah serasi dengan menghargai Keanekaragaman hayati Yang keenam Alam memiliki nilai spiritual Dan estetika yang melebihi nilai ekonomi Dan yang terakhir Keanekaragaman hayati dibutuhkan untuk memahami asal-usul kehidupan Prinsip etika lingkungan yang pertama adalah Setiap spesies memiliki hak untuk hidup Tidak peduli besar atau kecilnya mahluk hidup itu Tidak peduli penting atau tidak bagi manusia Tidak peduli bentuknya sederhana Seperti bakteri ataupun rumit Organisme multisellular Apapun itu Mau dia punya nilai jual tinggi Mau dia punya nilai seni Ataupun tidak Setiap spesies memiliki hak untuk hidup Karena semua spesies ini merupakan bagian dari komunitas hidup Sama seperti manusia Mereka juga begini hidup Hal ini dibuktikan bahwa Kalau kalian mengamati Semua spesies itu melakukan sebuah usaha untuk bertahan hidup Mereka memiliki usaha untuk melindungi dirinya dari serangan musuh Mereka melakukan reproduksi Supaya mereka bisa tetap hidup Supaya mereka bisa tetap survive Ada banyak contoh Misalnya untuk hewan-hewan yang mereka berada di daerah Yang sumber makanannya sudah habis Mereka akan melakukan migrasi Untuk mencari makanan Tujuannya apa? Ya untuk bertahan hidup Maka Kita sebagai manusia yang punya akal Kita tidak boleh Melakukan hal-hal yang bisa merugikan Hewan-hewan itu Ataupun tumbuhan itu Kita tidak boleh memblokade usaha-usaha mereka untuk bertahan hidup Misalnya Makhluk hidup seperti hewan Mereka memerlukan Tumbuhan Ataupun buah-buahan untuk makan Tapi kita sebagai manusia dengan egoisnya Melakukan perambahan hutan Menghilangkan sumber makanan mereka Menghilangkan tempat tinggal mereka Dan lain-lain Jadi kalau kita sudah melakukan hal-hal yang seperti itu Maka kita sudah menjolimi mahluk hidup yang lain Menjolimi hewan Kemudian menjolimi tumbuhan Yang juga punya hak untuk hidup di hutan Tetapi Kita dengan egoisnya melakukan perambahan hutan secara masif Gitu ya Jadi ingat Ketika kalian melihat sesuatu Baik itu hewan atau tumbuhan Mau kecil ataupun apa Biarkanlah mereka untuk hidup Kecuali Mereka mengancam Misalnya hewan-hewan berbisa Seperti ular Kalau kayak ular kan Mengancam ya Gak apa-apa kalau kita bunuh Kalau dia menyerang kita Tapi kalau gak menyerang Misalnya dia cuma lewat Yaudah biarin aja Semut Selama dia tidak mengganggu Ya biarkan jangan dibunuh Nyamuk juga gitu Kecuali mereka mengganggu Baru kita boleh melakukan Tindakan perlindungan diri Gitu ya Mereka saling berinteraksi Berinteraksi memakan Dan dimakan Kemudian ada proses Aliran energi yang terjadi Dalam rantai makanan Ketika ada salah satu Yang tidak ada Hilang Ataupun punah Ataupun terganggu Maka akan mengganggu Yang lainnya Aliran energinya Akan terhambat Dan tentu Akan mengganggu Kestabilan ekosistem Makanya harus menjaga Hubungan baik Karena semua spesies Ini saling Bergantung Selanjutnya Manusia bertanggung jawab Kepada generasi Yang akan datang Apa yang kita lakukan Saat ini Belum tentu Kita juga Yang akan menuai hasilnya Begitu juga Dengan perilaku kita Terhadap lingkungan Apa yang kita lakukan Terhadap lingkungan Saat ini Belum tentu Kita yang akan Merasakan dampaknya Bisa saja Yang merasakan dampaknya Itu nanti Anak cucu kita Cicit kita Generasi yang akan datang Jangan sampai Jika saat ini Kita berperilaku buruk Terhadap lingkungan Kita tidak hemat air Kita tidak hemat listrik Anak cucu kita Nanti Akan mengalami Krisis energi Krisis air Mereka akan Kesulitan Mencari air Baik untuk minum Untuk mandi Dan lain-lain Mereka juga Kesulitan Untuk mencari Sumber energi Listrik Karena batu baranya Sudah habis Mau Bikin listrik Dengan Membangkit Tenaga listrik Dengan air Airnya sudah Tidak ada Akhirnya Apa yang bisa Mereka lakukan Baulahu alam Makanya Jangan sampai Kita melakukan Hal-hal Yang akan Merugikan Generasi kita Yang akan datang Perambahan hutan Eksploitasi alam Yang tidak Terkendali Pokoknya Jangan sampai Anak cucu kita Hanya mendengar Cerita Hanya mendengar Dongeng Mendengar sejarah Bahwa ternyata Jaman dulu Jaman kakek nenekku Batu bara Masih banyak Kota-kota masih hijau Masih banyak Hewan dan tumbuhan Sedangkan Di jaman mereka Semuanya hanya tinggal Potret Dengan kondisi alam Yang sangat Memperhatikan Yang sampai terjadi Prinsip etika lingkungan Yang ketiga Adalah Manusia bertanggung jawab Sebagai Penjaga bumi Jadi sudah jelas ya Tugas manusia Adalah Menjaga bumi Dan Kelestariannya Kenapa? Karena Segala sesuatu Yang ada Di muka bumi Adalah Sebuah karunia Dari Allah Sang pencipta Alam semesta Sehingga Kita sebagai manusia Kita sebagai makhluknya Yang beriman dan bertakwa Kita harus menjaga Agar semua yang ada Di bumi Ini tetap Stabil dan terpelihara Karena kalau Stabil dan terpelihara Ya kita juga Yang mendapatkan Dampak positifnya Dan sebaliknya Ketika kita Tidak bisa menjaga Bumi dengan baik Ya kita sendiri juga Yang akan menerima Dampak Buruknya Baik Bencana alam Ataupun Kerusakan Lingkungan Yang pada akhirnya Merugikan Kita sendiri Prinsip etika lingkungan Yang kelima Adalah Menghargai Kehidupan manusia Dan memperhatikan Kepentingan Umat manusia Dengan Menghargai Kaneka ragaman Hayati Dengan kita Menghargai Kaneka ragaman Hayati Kita juga Menghargai Dan memperhatikan Kepentingan Dari umat manusia Itu sendiri Ketika kita Menghargai Kaneka ragaman Hayati Kita akan Menjaga Dan melestarikannya Dengan demikian Manusia Kepentingannya Tetap tercukupi Kebutuhan makan Kebutuhan air Kebutuhan tempat tinggal Bayangkan Ketika kita Tidak menghargai Kaneka ragaman Hayati Kita terus melakukan Perusakan Kaneka ragaman Hayati Kemudian Kondisi alam kita Pun juga Akan rusak Ya Mutan-mutan sudah Tidak ada Maka manusia sendiri Juga yang akan Kesulitan Kesulitan mencari Kayu untuk Membuat bahan Bangunan Untuk bikin rumah Bikin mebel Kemudian manusia Juga sulit Untuk mendapatkan Sumber makanan Manusia juga sulit Untuk mendapatkan Sumber air Dan lain-lainnya Maka dengan Menghargai Kaneka ragaman Hayati Sebenarnya Kita juga Menghargai Kehidupan Manusia Dan menghargai Kepentingan Kita sendiri Selanjutnya Alam memiliki Nilai spiritual Dan estetika Yang melebihi Nilai ekonomi Tidak melulu Berbicara tentang Ekonomi ya Alam ini Memiliki nilai Yang luar biasa Memiliki manfaat Yang luar biasa Dan Kita pun Bisa menikmatinya Dengan luar biasa Ketika kita Sedang Dilandak penat Stres Kemudian kita Pergi ke alam bebas Kita ke hutan Lalu kita menghirup Segarnya udara Pegulungan Udara hutan Maka pikiran kita Bisa relax Kemudian Untuk perkembangan Anak-anak Juga bagus Ketika anak-anak Kita bangga hutan Tentunya dengan Penguasan orang tua ya Anak-anak bisa bermain Mereka bisa belajar Dengan mengeksplore Apa yang ada disitu Misalnya Belajar ini Ewan apa ya Ini teman apa ya Nah kalau sudah Seperti itu Anaknya senang Orang tuanya juga senang Bisa sekalian Refresing gitu Kemudian Alam ini juga bisa Menjadikan seseorang Menemukan inspirasi Karena bawaan alam itu Tenang ya Tenang Segar Jadi orang bisa Melepaskan stres Dan orang bisa Fokus Berkonsentrasi Untuk Menemukan sebuah inspirasi Luar biasa Tidak perlu Berbicara tentang ekonomi Ini Laku berapa Kayunya Ini nanti bisa diolah apa Tetapi alam memiliki nilai yang lebih dari itu Maksudnya Se-yogyanya Kita menjaga Kelestarian alam Alam memiliki nilai spiritual Yang dapat menjadikan kita Merasa kecil di hadapannya Ketika kita Jalan-jalan ke hutan Ketika kita mendaki gunung Maka kita akan merasa Apa sih kita Dibandingkan dengan Hamparan hutan yang luas Dan gunung yang tinggi Kemudian ketika kita Jalan-jalan ke pantai Kita akan merasa Apalah kita Dibandingkan dengan Hamparan lautan Yang luas Dengan pasir Di sepanjang posisirnya Kemudian ketika kita Melihat bintang-bintang Melihat bulan Kita bisa berpikir Apa sih kita Dibandingkan dengan Alam semesta dan jagad raya Kita tidak ada apa-apanya Satu ujung jari pun Kita tidak ada Jadi jangan sombong ya Jadi manusia Karena kita Bukan apa-apa Dibandingkan dengan Ciptaan Tuhan yang sangat Luar biasa Dengan kita Mengamati ciptaannya Dengan kita Berinteraksi dengan Alam Dan kita juga Menghargai alam Menjaga alam Maka kita meningkatkan Keimanan dan ketakuan kita Kepada Sang pencipta Silsilah keluarga Di dalam satu dinasti Satu keturunan Misalnya sudah sampai Tujuh keturunan Tidak semua Anggota Dari keturunan itu Memahami bagaimana Silsilah Atau urutan Kekerabatan Yang ada di Dinasti mereka Misalnya dinasti Apa Dinasti Paku Bumi Ya misalnya Dinasti Paku Bumi Ini berarti Buyutnya atau Kakeknya Namanya Paku Bumi Tidak semua Cicitnya Tidak semua Cucunya Mengetahui Ini sepupunya Siapa Ini kakaknya Siapa Nah untuk Menanggulangi Masalah itu Ya harus dibuat Pohon Silsilah keluarga Ketika mereka Membuat pohon Silsilah keluarga Tentunya mereka Harus menunui Orang-orang yang Paham Urutan-urutannya ini gimana Ini siapanya ini Ini siapanya itu Ketika orang yang Dianggap paham Dianggap mengerti Tentang Silsilah itu Meninggal Ya sudah Hilang Mereka tidak tahu lagi Mereka asalnya Dari siapa Kenapa jadi dibilang Keluarga sama si ini Kenapa jadi dibilang Bersepupu dengan si itu Semuanya bingung Jadi Begitu pula Dengan Kanekaragaman Hayati Di muka bumi ini Ketika Kanekaragaman Hayati di bumi ini Ada yang punah Entah hewan Atau penemuan Maka para imun Akan kesulitan Untuk mencari Tahu Asalnya dari mana Si awalnya Dari mana Meskipun sekarang Sudah banyak teori ya Tapi yang namanya Teori itu kan Selalu berkembang Jadi Sangat penting Bagi kita Untuk menjaga Kelustaran Kanekaragaman Hayati Agar petunjuk-petunjuk Tentang Dari mana Kita berasal Bagaimana kehidupan Kita bermula Itu bisa Terpecahkan Suatu saat nanti Saat ini Banyak ya Orang-orang Yang menemukan Fosil-fosil Kemudian Dari fosil-fosil itu Para sejarawan Para arkeolog Bisa menyatakan bahwa Oh ternyata ini Spesies dari sekian juta tahun Yang lalu Berarti Pada sekian juta tahun Yang lalu Kehidupan itu Sudah ada Karena spesies ini Sudah ada Kemudian Dilakukan analisis Blah-blah-blah Seperti itu Prinsip etika lingkungan Yang terakhir adalah Kanekaragaman Hayati Dibutuhkan untuk Memahami Asal kehidupan Jadi Sampai detik ini Ibu pengetahuan Terus berkembang Untuk menelusuri Bagaimana Kehidupan kita Bermula Bagaimana Bumit terbentuk Bagaimana Kanekaragaman Hayati Di bubi itu Bermula Bagaimana Mereka ada Sampai ke Bagaimana Manusia Berevolusi Semuanya Dipelajari Diamati Dari Alam semesta Setelah isinya Termasuk Kanekaragaman Hayati Jadi Ketika Kanekaragaman Hayati Kita terganggu Ada spesies Yang musnah Maka Pengamatan Para ilmuwan kita Pun juga Akan terganggu Karena mereka Kehilangan Petunjuk penting Ini ada Analoginya Analoginya Begini Oke Demikian Yang dapat Ibu Sampaikan Mudah-mudahan Dapat dipahami Dengan baik Dan Bermanfaat Di kemudian hari Terima kasih Untuk Atensinya Selamat Melanjutkan Aktivitas Stay safe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Konservasi Selamat